Intro Kita kembali lagi dalam Waktu Indonesia Bercanda Seperti yang tadi kita sudah bilang Cak Sudah ada kertas dan mereka sudah menggambarkan Dari sebuah lingkaran bisa menjadi apa Nah ini kalau kita lihat nih Ya ini saya akan menilai Dari gambar-gambar yang sudah Anda ciptakan semua Dari selembar kertas Ya bagus Bagus Kayak zaman Patino Sidin dulu ya Bagus Ini juga bagus Bokas bagus Pak Kan Bapak suruh kita gambar nih Kan bisa Bapak nilai Oh ini dari sisi kreativitasnya itu begini Ini berarti anaknya begini Bagus 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 Tapi memang mereka kreatif sekali ya Jalantong ya Kreatif artinya dari semua gambar Anda itu ternyata memang berasal dari lingkaran Kok bisa seragam gitu ya Ini saya bahas satu persatu dulu ini Sebentar Cal sebelumnya Memang dari lingkaran Tapi saya baru tahu dari lingkaran bisa jadi bebek Nah ini kreatif ini salah satu kreativitas Ini dari kiriman dari teman atau adik kita Vika Ya bagus Satu juga rupiah Nanti ditapi beneran ya Dua juta Yang mau bayar siapa Nah ini Kang Deni ini kayaknya Wah benar itu Ini maksudnya apa ini orang Meksiko Itu orang Meksiko pak Kita ngeliatnya dari atas Jadi yang keliatan cuman topi sombrero Tapi gak apa-apa namanya kreativitas Sekarang kita tanya Yasmin Gambar apa Bisa ditunjukkan Yin and yang itu kayak apa ya Lambang dari Keseimbangan Jadi dalam Apa ya terang Dalam maku berkelana Boleh jelasin mungkin Itu namanya pak Pasti Masih jauh gue deh Pasti pintar ya gimana Ya itu yin yang Keseimbangan Hidup itu harus seimbang Tidak boleh ada yang lebih Tidak boleh ada yang kurang Kalau mau menuju kesempurnaan Jadi kesempurnaan itu adalah Sebenarnya keseimbangan Antara Yasmin dengan saya Terima kasih Yasmin Nah saya ganti mama pak Apa yang dikatakan oleh Yasmin Saya menurut Saya namanya Yasmin pak Pak bapak Yasmin Pak pinteran ini pak Saya ngeliatin ini aja deh Daripada ngeliat bapak pinteran ini pak Hebat dia kalau jelasin Wah dia meremehkan Gak gak saya juga mau liat dia Yasmin karena kamu bisa menunjukkan ke kita Bagaimana kreatifisasi seseorang Kita beri kesempatan Yasmin untuk bertanya Jadi kan sebenarnya tuh jadwal aku nge DJ tuh padet ya Terus kadang-kadang tuh suka buntu ide gitu Dan suka bosen kalau misalnya di atas stage Performance actnya tuh cuman gitu-gitu aja Karena kan kalau anak band mungkin Main gitar sambil joget-joget gitu ya Atau vokalis Abis nyanyi micnya dilempar gitu kan Atau gitarnya dihancurin Nah kalau DJ kan cuman gitu doang nih Mungkin Cak Lontong ada ide kreatif apa Supaya performance actnya Yasmin tuh lebih ber Apa ya lebih ber Variasi Variasi Variable lah Variable Kadang-kadang saya nge DJ Sambil nge MC gitu Udah gitu doang Kayak sebatas itu aja mungkin ada ide-ide kreatif Misalnya sambil nge DJ ngapain Ini pertanyaan yang bagus nih Mungkin bukan hanya buat Yasmin ya Mungkin buat DJ-DJ yang di luar sana Mungkin ini ada DJ Testo Hardwell sedang nonton Ini ada ide juga buat anda Biar anda tidak mati gaya tadi ya Iya Kenapa belum pernah liat ini sih Pitbull pak Weh Wuh DJ Pitbull Itu begitu kejepit langsung nge-bull Pitbull tuh bukan DJ penyanyi Penyanyi Dia gak bisa nge-DJ Udah pak diterangin Tadi pertanyaannya apa ya Iya ini calon nonton jadi Berhati-berhati biar ya Biar tidak monoton Sederhana ya Misalnya ini anda biasanya Kalau DJ kan ada table-nya nih Cone table nih Table manner jadinya ya pak ya Table manner nih Misalnya Ini anda disini Sebelum berkreasi kemana-mana Cukup Gaya anda biasanya Kalau dengerin lagu Atau Yang mau anda puter tracknya itu Anda gimana Gini Gini kan Terus gini Yes gitu Misalnya tangannya ke atas Oh yes gitu Nah Lain-lain ganti No 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 Itu udah kreatifitas Bisa mungkin DJ Ya mempraktekan dulu Misalnya Oh iya boleh Misalnya Langsung Misalnya kan ke DJ nih kan Pada headphone Set Set pasangin Pak kita bisa jadi penontonnya pak Iya nih Nah gini pak Misalnya yang DJ-nya gini doang Ya udah gini terus Sampai abis Aku nyapus Coba car lontong gimana Bisa Dia menam Kayak Yang racun gak Hahaha Ya request Ya jadi selain Kayak gini-gini doang Itu gimana No Ini tanpa gerakan tangan dulu Biasanya kan Tangan di sini nih God Gh oui G intended He lalu gak gitu ada yang saya liat gini kamu bisa gaya dua-duanya ini gak menarik tank rack gitu pak jangan sering-sering, jangan lama-lama dua jam lah paling aja pak oh lama juga dua jam ya satu menit tiga puluh lah mungkin kayak kakinya naik ke atas meja gitu coba diperhatikan kalau misalnya tangannya dibawah memang adiju yang pake kaki gitu atau apa yang lain gitu kalau itu memang skillnya sudah tinggi, saya pernah liat temen saya adiju itu pake dengkul gimana gimana nih? modal dengkul dia pak modal dengkul jadinya dia bukan modal dengkul dia disini pake dengkul jadi gini nih ini ini mejanya nih ini pake dengkul nih pake dengkul 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 dengkulnya mana? dengkulnya mana? shhh bang SMS dengkulnya mana? dengkulnya mana? loh, nah kalau dia gak pake dengkul dengkulnya paket dengkul dengkul kalau gak pake dengkul dia gini dengkul 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 terus kembangkan dengan pake koreografer ah pake koreo tuh kalau bisa korea utara korea 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 itu gerakan yang serasi gerakan yang harmonis tapi biasanya koreografi itu dibutuhkan kalau misalnya ada satu atau dua orang lebih gitu jadi ntar adijinya rame-rame jadi begini ketika anda mau lakukan gerakan yang indah orang-orang di sekitar anda yang anda hibur pasti akan mengikuti contohnya misalnya kalau anda misalnya hanya gerakan gini aja mereka pasti ikut iya kan? bang SMS lakukan gerakan yang lebih atraktif dua-duanya wah gitu itu SKJ ini sekalian SKJ sekalian SKJ sekalian SKJ gitu ya iya, selain anda mengipur sedangkan itu menyehatkan SKJ? iya ciptakan koreo-korea yang ya menurut anda nyaman buat anda tapi juga indah dilihat Bapak pernah lihat DJ gak sih? ya ini ya lihat ini pernah performnya dulu saya pernah sampai saya belain-belain datang ke Ibiza itu di pantai itu itu setiap tahun itu ada DJ-DJ pada kumpul disitu ngapain pak? ya terserah yang DJ kumpul anda ngelarang-ngelarang itu saya selalu datang dan selalu telat jadi selalu telat itu tadi ya apapun dari anda ketika anda tampilkan itu dan anda menjadi pusat perhatian akan cenderung diikuti jadi pede saja silahkan dicoba karena banyak ya oh DJ-DJ yang saya beri arahan seperti itu jobnya itu banyak pak jobnya berkurang tapi Nica setelah ini akan ada kisah-kisah inspiratif makanya jangan kemana-mana tetap di WIB Waktu Indonesia bertangka ya ini lontong memang jure itu rasanya apa? manis ada yang manis ada yang asem ini manis ini asem saya coba tadi asem itu bukan asem basi pak basi itu basi berarti terima kasih terima kasih